Pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2015, beliau menamatkan pasca sarjana di Universitas Cendrawasih Jayapura. Saat ini beliau sedang mengikuti program doktor di Universitas Negeri Makassar. Sejak tahun 2010, beliau menjabat sebagai dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Uni Buda Sorong, sekaligus sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik hingga tahun 2018. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor dengan masa jabatan 2018-2022. Baik, tanpa membuang waktu lagi, saya perselahkan kepada Bapak Doni Sudibyo untuk membacakan materinya selama kurang lebih 20 menit. Terima kasih, Saudari Galuh, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Secara lembaga kami, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, wahai generasi jas merah kampus biru, generasi pemberani untuk meraih mimpi, untuk meraih prestasi bersama Uni Muda Sorong. Dan hari ini adalah hari sangat bersejarah bagi rekan-rekan calon mahasiswa, baik yang datang secara langsung di kampus Uni Muda Sorong maupun yang bergabung secara virtual. Dan tentunya ada juga yang bergabung melalui YouTube di Uni Muda Channel. dan kami sangat bangga kami mendengar apesiasi kepada seluruh calon mahasiswa yang sudah bergabung untuk maju dan berprestasi bersama Uni Muda Sorong. Rekan-rekan calon mahasiswa yang saya hormati, terima kasih sudah dibacakan CV-nya tadi sedikit tentang saya. Dan untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang ke Uni Mudaan. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu, ada rekan kita yang ada di Kamboja. Yang di Kamboja ada dua yaitu atas nama Hambali, Ronhampli, Ozid, dan Wahid. Mereka adalah calon mahasiswa kita yang berada di Kamboja. Saya coba dulu, sapa dulu, Hambali, Sok Sabayot, Hambali, 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 Sok Sabayot, Hambali, Somufakom, Mo'kan Sorong. Oke, nanti saja. Sesi ini saya akan menyampaikan tentang apa itu Uni Muda, kemudian seperti apa Uni Muda dan bagaimana tentang Uni Muda. Tentunya masih banyak yang terpikir bahwa kampus ini di mana, seperti apa, kemudian juga bagaimana atmosfernya di sini, di dalamnya ada siapa saja di Uni Muda Sorong ini. Saya akan sedikit menyampaikan, tentunya karena waktu terbatas, tetapi secara detail semua juga sudah bisa menyaksikan atau bisa melihat di media-media sosial, bisa di-follow juga ada Uni Muda, Sengker, kemudian semua medsos juga ada, silahkan ikuti medsos di Uni Muda Sorong ini. Uni Muda Sorong, jadi sebuah nama yang unik, jadi ini adalah nama yang berbeda, yang berbeza tentunya dengan kampus-kampus yang lainnya. Kalau bahasa Padangnya, Uni Muda itu kakak perempuan, bahasa Padang ya. Ada yang dari Padang yang ada di sini? Tidak ada ya? Oh iya betul, ada ibu, eh mbak, ada. Jadi Uni Muda ya, kakak perempuan. Sebenarnya memang secara hirarki memang tidak begitu nyambung ya, tapi memang itulah kita mencari hari yang unik. Semua pasti akan nyambung ya, dari Uni-nya, Universitas, I-nya, dan Pendidikannya, ya jadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Nah, saya yakin di sini juga tidak semua dari Sorong, karena Uni Muda adalah Uni Muda for all, Uni Muda untuk semua, apalagi dengan sekarang, dengan adanya kampus mereka, maka Uni Muda juga bisa diambil oleh seluruh dunia ya. Jadi, yang baru mengenal bahwa Uni Muda Sorong ini berada pada atau di, di West Papua, di Papua Barat. Di Papua Barat, khususnya di daerah Sorong. Nah, Sorong ini Papua yang paling barat ya, dan di sini, multi-culture, daerahnya sangat cantik, sangat seksi, dan juga sangat bersahabat. Welcome untuk sebuah peradaban. Dan lebih spesifiknya, kami berada di Kabupaten Sorong. Nah, kemudian... Kemudian, kami karena berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya kami juga mempunyai beberapa struktur, beberapa pejabat-pejabat yang semuanya akan membantu adik-adik semua untuk melanjutkan studinya di Uni Muda Sorong ini. Nah, jadi kalau secara struktur, secara geografis, kami berada di Kabupaten Sorong. Dari kota Sorong, sekitar 25 kilo. Kalau menggunakan mobil, sekitar 40 menit. Kalau motor, mungkin 2 menit. Kalau motor, sekitar 20 menit, bukan 2 menit. Jadi, kami agak jauh dari kota, tetapi memang itu sebuah strategi kami, bahwa kami karena begitu jauh, sehingga kami harus benar-benar apa ya, we have to make difference. Kita harus membuat hal yang berbeda. Nah, tentunya hal yang berbeda inilah yang tentunya akan dipilih oleh masyarakat untuk bisa maju bersama Uni Muda Sorong ini. Nah, secara visi, secara visi Uni Muda Sorong ini akan menjadi world class university, yaitu based on tourism banner. Nah, ini kami targetkan, yaitu pada tahun 2037. Nah, itu adalah target kami, target kami untuk mencapai visi ini. Jadi, tourism banner ini adalah sebuah impian kami, bahwa semua ilmu, semua potensi, semua skill yang ada di kita, itu kami akan arahkan kepada tourism banner. Semua bisa membahagiakan, semua bisa mengembirakan. Tentunya, berplaner ini adalah dia bisa, dia mampu mandiri untuk berkarya. Di sini walaupun kami, karena kami memang berawal dari sebuah ikip, dari sekolah tinggi, dan kami sudah berubah menjadi university dari 2018, sehingga saat ini memang untuk terbanyak program studinya ada di tingkat FKIP. Nah, jadi di sini walaupun calon-calon guru, tetapi kami juga benai juga, kami bekali juga skill-skill lain, yang tentunya nanti bahwa mereka tidak hanya sebagai calon guru, tentunya ya, mereka juga bisa nanti mampu berkarya untuk di bidang-bidang lainnya. Visi tadi adalah sebuah harapan kami, sebuah impian besar dari Kampus Uni Muda Sorong ini, lantas bagaimana cara-cara kami, cara-cara kami untuk bisa mencapai visi itu, yaitu kami ada enam, enam misi kami, untuk bisa mencapai sebuah visi itu. Nah, yang pertama tentunya kami jelas menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, ya, mutu itu seperti apa, nanti saya akan jelaskan juga, dan juga berwawasan yang global. Nah, saat ini adalah sudah eranya era global, bukan lagi era-era lokal, ya, nasional, sekarang sudah mulai mengglobal. Kemudian juga, semua, baik dosen maupun mahasiswa, itu akan dilibatkan untuk melaksanakan sebuah penelitian, sebuah riset. Kemudian pengabdian kepada masyarakat, dan juga publikasi. Karena sekarang sangat penting, publikasi itu menjadi hal yang sangat penting ketika kita mempunyai karya. Kita seorang, kita orang hebat mempunyai karya, tapi kita tidak mampu mempublikasikan, maka orang tidak tahu akan hasil itu. Nah, kemudian kita juga akan mengembangkan jiwa-jiwa entrepreneur, yang berbasis tentunya berbasis tourism trainer. Kita tahu bahwa di Sorong, kita sangat dekat dengan Raja Empat, sangat seksi, sehingga daerah kita benar-benar bisa dijadikan sebagai daerah yang tentunya kita bisa meng-blow up untuk ke ranah dunia. Kemudian, visi yang berikutnya adalah, kami tentunya saat ini adalah eranya, era kolaborasi, sehingga kita tidak bisa lagi, kita tidak boleh lagi ego, baik itu ego individual, maupun ego secara institusi. Jadi kita harus benar terbuka, harus welcome kepada siapapun, sehingga kita harus menjalin kerjasama, entah itu sesama perguruan tinggi, maupun instrasi yang lainnya. Nah, itu adalah tugas kami, untuk saat ini. Jadi, dan semua itu kelasnya bisa berskala nasional, maupun juga internasional. Nah, selanjutnya, karena kami sadar bahwa saat ini mahasiswa kami sudah hampir 4.000, sehingga kami tentunya juga harus mempunyai team work, team yang kuat, team yang solid, team yang benar-benar bekerja, secara penuh hati, sehingga kami juga senantiasa menata, menata dan juga memperbaiki, meningkatkan kapasitas tata kelola kami. Nah, kami juga saat ini tengah membuka terus, membuka terus peluang-peluang kepada para dosen juga, sebagai calon dosen, yang ingin berkiprah, yang ingin memikirkan di kampus kita ini. Nah, tentunya semua itu, kami sadar di sini, emang kami semua suku ada di sini, semua agama ada di sini, semua ras ada di sini, sehingga tugas kami bagaimana caranya untuk bisa kita menjalankan pendidikan di sini secara humanis, dan juga tentunya tetap mengedepankan prinsip profesional. Nah, kami juga sadar bahwa kami adalah kampus swasta yang berada di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Udi Muda bersama 140 sekian ya di seluruh Indonesia, jadi kami tidak hanya sendiri, kami banyak temannya, sehingga kami juga tetap membuat sebuah penciri yang berbeda. Jadi, nanti beda antara, oh anak ini lulusan dari Udi Muda, anak ini lulusan dari Perguruan Tinggi lain, jadi ada cirinya. Tentunya, salah satunya adalah kita mengembangkan dan bagaimana cara menciarkan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu bukan agama, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi sebagai alat kita untuk kita bisa berkarya, dan insya Allah untuk semua kita jadikan sebagai ibadah. Baik, ada-ada yang saya cintai, saya ingin menampilkan dulu struktur organisasi, Pak Indra bisa dibantu di show dari website. Jadi, kami saat ini mempunyai beberapa struktur untuk kita bisa bersama-sama membantu adik-adik semua untuk memaksimalkan pelayanan kami di Uni Muda Sorong. Website kami ada di unimudasorong.ac.id, itulah website resmi kami, jadi segala informasi bisa semua ada di situ. Nah, ya di situ saya akan tampilkan tentang struktur organisasi, ya oke di profile, struktur ya, struktur bawah, bawah, ya. Oke. Ya, ini struktur organisasi yang ada di Uni Muda Sorong. Saat ini Uni Muda Sorong hanya ada satu wakil rektor. Karena kenapa hanya satu? Tentunya masing-masing perguruan tinggi itu mempunyai peraturan, mempunyai kebijakan masing-masing, yaitu otonom. Jadi tidak baku, oh ini harus rekturnya, misalnya wakilnya harus lima, itu tidak ada. Itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Kami juga, kami mencoba membuat, ya menjadi efisien juga dan juga bisa memaksimalkan kinerja. Itu saat ini kami, tadi Pak Arktoro ya, beliau adalah Pak Dr. Usamaji yang tadi pagi membuka matras sepagi ini, pada hari ini. Dan saya berada di bawah beliau, sebagai, job saya adalah sebagai penerjemah. Ya, bahasanya adalah penerjemah dari kebijakan menjembatani, dari kebijakan menjadi yang operasional. Nah, tentunya saya juga tidak bisa sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman-teman di lembaga, maupun di dekanat, yaitu kami dibantu oleh yang namanya lembaga penjaminan mutu. Nah, beliau lah yang menjamin bahwa pendidikan kita itu benar-benar berstandar. Tidak bisa kita main-main, tidak bisa kita semuanya sendiri, itu tidak bisa. Itu ada di Pak Hafid, beliau adalah lembaga penjaminan mutu. Beliau lah yang menjamin mutu kita kami, yang ada di kampus Uni Muda Sorong ini. Kemudian ada juga namanya LP3M, yaitu lembaga pengembangan, publikasi, penelitian, dan pengabdian. Beliau ini adalah sebuah lembaga yang menangani seluruh penelitian, baik dosen maupun mahasiswa. Pengabdian juga, serta untuk pengabdiannya, dan juga serta dipublikasikan. Karena tugas seorang dosen tentunya minimal adalah tridharma, ada tiga, yaitu mendidik, meneliti, dan mengabdi. Jadi, semua itu akan direkam, akan dipublikasikan oleh LP3M. Kemudian, ada namanya LP3A, yaitu lembaga pembelajaran, pengembangan dan pembelajaran. Sebentar juga akan menyampaikan materi setelah saya. Jadi, beliau ini nanti yang akan memandu seluruh aktivitas. bagaimana cara kuliah, bagaimana cara kuliah online, bagaimana cara mengontrak mata kuliah, bagaimana untuk kita cuti, nanti semua akan disampaikan oleh LP3A. Kemudian juga, ada juga itu berapa yang di samping-sampingnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian, di bawah itu ada tiga, ada tiga pejabat, yaitu ada dekan. Dekan FKIP, dekan Fakultas Keguruan dan Ibu Pendidikan. Dan yang tengah adalah dekan Fakultas Sains dan Teknologi, itu yang membawai program studi yang non-pendidikan, tapi eksak. Ada teknik kimia, teknik sipil, farmasi, kemudian akuakultur, peternakan, dan satu lagi adalah AG Bisnis. Ada Bu Eva ya, saya lupa. Kemudian yang di samping, satu lagi adalah dekan Fakultas Sosial dan Humaniora, Ilmu Sosial. Jadi itu yang membawai program studi, ya ada akutansi, ilmu pemerintahan, hubungan internasional, kemudian psikologi, dan seterusnya. Jadi, beliau-beliau inilah yang menangani program studi itu. Tentunya kami semua tidak bekerja masing-masing, dan yang paling berperan pada hari ini adalah yang beliau juga adalah sebagai koordinator matras, yaitu di kepala UPT Pusdatin. Beliau adalah Pak Firman. Jadi, Pusdatin inilah yang mengkoordinir seluruh IT yang ada di kampus Uni Muda Sorong. Nah, tentunya nanti jika teman-teman ada kesulitan, ya mungkin terkait dengan ya mungkin kuliah online, maupun yang lain, boleh dikonsultasikan ke Pusdatin itu. Ya, selanjutnya, kalau mengenai sejarah, saya tadi sudah saya paham dari awal, bahwa kami memang awalnya Uni Muda itu berdiri tahun 2004, yaitu dengan bentuk sekolah tinggi. Kami membawai tiga program studi, yaitu ada di pendidikan biologi, bahasa Inggris, dan hanya Indonesia. Tiga saja tahun 2004. Kemudian, 2010 kami terus bertambah-tambah-tambah-tambah dan 2018 kami berubah berdasarkan SK Menristek Dikti tahun 2018. Yaitu berubah menjadi sebuah universitas. Untuk program studi, saya pikir nanti bisa di dicek juga di media sosial juga banyak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa prestasi saja, prestasi yang diraih oleh Uni Muda. Kami, walaupun masih muda, tapi kami menjadikan prestasi sebagai tradisi. Itulah visi kami, jadi menjadikan prestasi sebagai tradisi. Kami sebelum ke universitas, ketika masih sekolah tinggi 2017, kami juga dijadikan, dinobatkan sebagai perguruan tinggi semasa terbaik di kawasan timur. Itu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Itu dalam tahun 2017. Jadi dari Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara bahkan. kemudian 2018, kami menjadi PTS terbaik pertama. Jadi PTS terbaik pertama, jadi mengalahkan perguruan tinggi negeri yang ada di kawasan timur ini sebagai perguruan tinggi yang mampu melaksanakan tradi dharma perguruan tinggi. Di tahun 2018, kami tetap bertahan menjadi PTS terbaik juga yang pertama kali dalam bidang kerjasama dan kinerja penelitian. Nah, inilah yang mendongkrak kami menjadi sebuah universitas yang unggul. Karena saat ini jika kampus tidak ada penelitiannya, maka itu tidak akan dianggap. Sekarang penelitian, pengabdian itu sangat-sangat benar-benar dilihat betul, dinilai betul. Nah, dan yang paling hangat, dan paling hangat di tahun ini juga Uni Muda tetap meraih sebagai perguruan tinggi terbaik, baik itu tingkat PTN maupun PTS se-Papua Barat. Pas dulu untuk Uni Muda Sorong ini. Jadi, jangan ragu dan bangga bisa bergabung di Uni Muda Sorong ini. Jangan takut ini kampus ilegal, kampus inilah. Jangan khawatir. Dan, yang paling menjamin sekali adalah akreditasi institusi Uni Muda Sorong itu adalah B. B ini sudah sangat baik sekali. Sehingga, jangan khawatir. Dan, apalagi di era sekarang, era-era yang di era kampus merdeka ini, program studi yang B, akreditasi yang B itu benar-benar dia merdeka. Dia bisa meningkatkan kapasitasnya semestara mandiri, dia bisa membuka program studi, dia bisa juga mengajukan penelitian ini, itu juga karena minimal program studinya adalah, minimal akreditasinya adalah B. Jadi, saya ulang lagi, saat ini kampus yang benar-benar merdeka adalah minimal akreditasinya adalah B. Jadi, dia benar-benar bisa melaksanakan kampus kebijakan Mas Menteri yaitu kampus merdeka dan belajar merdeka, merdeka belajar. Nah, kemudian Uni Muda Sorong juga saat ini tengah melaksanakan beberapa projek yang dipercaya oleh baik secara pemerintah maupun swasta, baik secara lokal maupun secara internasional. Dan yang tentunya yang sangat baru ini bahwa Uni Muda juga sudah bisa tergabung dalam kampus yaitu matak kuliah untuk merdeka. Jadi, nanti adik-adik semua jika kuliahnya di sini tetapi masih ingin ilmu-ilmu yang lain boleh bisa mengambil matak kuliah di kampus lain maupun di prodi lain. Misalnya farmasi dari farmasi saya ingin matak kuliah misalnya saya ingin ilmu tentang olahraga silahkan ambil atau kontrak matak kuliah di program studi pendidikan jasmani bisa. Sekarang ilmu itu sudah lintas ilmu sudah sangat terbuka jadi saya dulu saya bahasa saya boleh bahasa tapi sekarang tidak. Sekarang seorang bahasa kita juga bisa belajar tentang ilmu-ilmu yang eksak juga bisa. Nanti akan dilihat juga oleh Pak Muklas secara mekanisme bagaimana seorang mahasiswa untuk kuliah sebagai di kampus merdeka dan juga seorang merdeka belajar. Oke, sedikit lagi satu lagi Uni Muda juga sudah mempunyai 1600 alumni yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jangan takut setelah lulus dari Uni Muda nganggur. Itu bukan visi kami. Bahwa Uni Muda juga telah menjamin kalau setelah lulus harus sudah minimal harus sudah punya kerjaan. kalau dulu kami hanya fokus kepada guru tapi sekarang kami fokus juga kepada program studi yang lainnya. Dan untuk diketahui bahwa saat ini kalau kita ingin membuka program studi baru kita harus mempunyai jaminan yaitu harus sudah ada MOU dengan sebuah lembaga lain. Sudah punya mitra dengan lembaga lain maupun kampus lain yang nantinya setelah selesai maupun saat magang dia sudah bisa ditempatkan di dunia kerja itu. Jadi benar-benar sudah akan terjamin kalau dulu yang penting kuliah selesai lulus ya sudah itu kan urusannya Anda. Bukan. Kami tetap terus-terus kami juga memantau juga dibantu oleh ada namanya lembaga kemahasiswa dan alumni itulah yang memantau standar lulus suka pantau sekarang ini dimana dia kerja apa bersama siapa semalam berbuat apa jadi yang jelas semua terpantau ya karena semua masih lingkup dalam keluarga besar Uni Muda Sorong. Waktunya sangat terbatas jadi untuk fasilitas segala macam nanti boleh ya silahkan dikunjungi di website kami maupun di media sosial kami ya silahkan untuk lihat-lihat bagaimana kami juga mempunyai call center juga misalnya kalian bertanya-tanya silahkan ya 24 hours ya untuk call centernya. Baik saya pikir itu Mbak Galuh nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Baik demikian pemaparan materi dari Bapak Doni Sudibia kemudian kita akan masuk ke sesi tanya-jawab kurang lebih waktunya 5 menit bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama prodi dan pertanyaannya kami hanya akan memilih dua pertanyaan. selamat menikmati 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 baik pertanyaan pertama dari Joko Setiawan dari Prodi Agribisnis pertanyaannya apakah kelebihan Uni Muda dibandingkan dengan kampus lain yang ada di Papua Barat? silahkan Bapak untuk menjawab kami siap dibandingkan dengan program Studi Light terima kasih Saudara Joko dari program Studi Agribisnis dari Fakultas Sayan dan Teknologi sangat menarik dan sangat menantang pertanyaannya jadi apa sih yang membedakan apa sih kelebihannya dari kampus kita dengan kampus yang lain yang pertama jelas ya bahwa kita akreditasinya adalah B itu jelas itu jelas sekali dan nyata dan yang kedua bahwa disini kami mempunyai penciri penciri itu adalah ciri khasnya Uni Muda yang pertama tentunya adalah nanti semua semua itu akan belajar namanya bahasa Arab ya bahasa Arab itu bukan agama ya itu bahasa ya jadi bahasa semua akan belajar bahasa Arab ya dan itu sebagai bahasa nanti juga bahasa komunikasi semua apapun itu agamanya akan menjadi akan belajar bahasa Arab dan langsung di sumbernya ya yaitu di Mahat di Mahat Bilal Bin Rabah Uni Muda Sorong jadi nanti disitu kita diberikan kesempatan untuk belajar disitu bahasa Arab nah kemudian juga kelebihan lain adalah kami sudah bermitra ya sudah bermitra dengan berbagai macam instansi ya maupun kampus-kampus yang lainnya tentunya Uni Muda Sorong sudah bukan asing lagi di mata mereka ya bahwa kalau orang ditanya kampus Uni Muda hampir semua tahu dan tentunya karena kita di Bapak Muhammadiyah tentunya kami sudah punya branding ya dimana-mana itu Muhammadiyah pasti dia punya sudah terjelas track recordnya adalah sebagai kampus Uni Muda Sorong nah kemudian yang berikutnya adalah dari apa tenaga pendidiknya juga tentunya sarana-sarana juga semua sudah lengkap ya kami saat ini sudah siap baik itu kuliah secara offline maupun secara online ya daring maupun luring kami sudah siap semua ya artinya semua standar-standar telah kami terapkan juga disini ya apalagi dengan berbagai macam apa fasilitas seperti misalnya Anda senang dengan menulis buku kami juga ada juga penerbitan buku juga ada ya semua itu hal-hal yang memang beda ya yang beda dengan kampus yang lainnya kalau sama ya saya kira tidak ada yang hebat ya dan yang menandik ragi bahwa kampusnya disini ini adalah sebagai kampus wisata nanti kalau sudah suposisi normal maupun yang belum normal boleh datang ke sini ya datang ke kampus yang belum datang silakan ya silakan disini semua tempat sebagai instagramable semua tempat sebagai tempat untuk bisa berfoto ya semua ya bisa ya dan itu tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain ya hanya disini ya kami juga mempunyai beberapa fasilitas lain seperti Rusunawa ya apartemen juga itu juga sebagai dan kami juga punya radio ada radio ada radio ada kapal juga ya kapal untuk manusiaan ya semua bisa ya itulah yang tentunya yang itu semua yang mengangkat mengangkat Uni Muda sebagai universitas yang terbaik untuk di kawasan timur ini itu saudara Joko kemudian Bu Mbak Galo ada lagi baik saya akan membacakan pertanyaan yang kedua dari Unique Anita Pabiri dari Prodi Psikologi pertanyaannya adalah apa upaya yang dilakukan Uni Muda dalam menyetarakan mutunya dengan PTN atau PTS yang ada di Indonesia oke bagus sekali ya saudara Unique Anita Abiri ya dari Psikologi upaya kami untuk bisa minimal setara ya dengan mutunya dengan kampus PTN mampu yang lainnya tentunya dan kami juga saat ini juga sudah melakukan itu tentunya ya karena dengan cara terus meningkatkan tenaga pendidiknya ya saat ini semua minimal adalah S2 minimal ya nanti berikutnya juga sudah banyak juga yang sudah mulai juga daftar yang sebagai dokter nah itu yang pertama dari tenaga pendidiknya kemudian yang kedua tetap mempertahankan nilai atau skor akreditasinya di masing-masing program studi ya oh ya jangan takut ketika kita membuka program studi baru dimanapun itu di UI di UGM kalau baru itu pasti C semua itu gitu ya tapi nanti setelah dua tahun kita mengajukan ya kita boleh mengajukan itu karena kalau sudah minimal adalah payungnya kita sudah B kalau kita sudah lengkap semua kita bisa angkat kita bisa re akreditasi itu minimal juga bisa B ya nah upaya-upaya lain tentunya kami juga terus bermitra lagi dengan yang lain karena kami juga bisa besar karena mitra juga ya jadi unikel jangan agu-ragu tentunya kami tetap mengupayakan untuk memaksimalkan pelayanan kami untuk baik kepada mahasiswa maupun secara mutu untuk bisa minimal bisa ber apa kita bisa apa ya kita bisa berkolaborasi juga ya kita bisa bersaing dengan kampus yang lain sekarang bukan lagi jamannya bersaing tetapi bersaing dan bersanding mampu bersaing dan juga mampu bersanding kalau hanya bersaing itu ya oke saya mampu tapi kita harus buktikan dengan cara bersanding kita harus sandingkan apa yang kita punya baik cukup itu dari saya Mbak Galuh baik sebenarnya ada banyak pertanyaan tetapi kami hanya memilih dua pertanyaan saja bukan berarti pertanyaan yang lain tidak baik ya baik demikian pemaparan materi tentang keunimudaan hari ini untuk teman-teman tidak usah ragu untuk masuk ke kampus kami karena kampus kami bukan kampus abal-abal kampus kami adalah kampus yang terakreditasi baik demikian materi pada siang hari ini dan akan dilanjutkan oleh materi berikutnya saya belum tutup tadi ya ya baik saya akan tutup dengan sebuah statement bahwa tahun ini adalah tahun penuh dengan cerita penuh dengan hal-hal yang diluar dari kemampuan kita tetapi lagi-lagi bahwa pandemi bisa datang dan pergi tapi prestasi sudah menjadi tradisi kita semua baik bilaifis sabilhaq fastabikul khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang salam sejahtera untuk kita semua terima kasih